Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wili jeng enjing, wili jeng siang, wili jeng wongi, kak aranjin sedainan menuju nonton video ya Simkuring, ayo na no jodi Perjalanan jam ya ki Tapi ayo na ke indonesia Tapi sekarang saya tidak sendirian Ini tanjakannya Ya saya berani ambil tag video karena udah melewati tanjakan curam ini Dan selanjutnya perjalanannya lumayan udah agak landai Karena udah ada terashering Sengkedan tenon indonesia nak Sengkedan Tangga Nah ini yang menemani Kita berangkat dari jam 8 pagi Dari kedai Dari kedai terup Sudah berjalan sekitar Baru 11 menit Kemudian ya ini melanjutkan perjalanan Seperti yang ke juruk-juruk Ini dia perjalanannya Siap siap Tuh Masih ada kabut jam Banget Batur udah pedat turun Tapi kita Sama tektok ya Tektok itu Naik turun Di dalam satu hari Atau gak nginep dulu Nah sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya Tapi Bersetis Oke guys Ternyata Leglock 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 dalam bahasa indonesia Berarti Leglock bahasa indonesia nak Jadi Teman-teman ya Kalau naik ke Sini Dianjurkan Menggunakan alas kaki yang Tidak licin Kemudian Bawa Perlengkapan obat-obatan Terutama Untuk sendi Dan pegang-pegang Contohnya Seperti Obat-obatan Yang panas-panas Itu lah Karena Sebenernya sih Di jamiah kini Tidak Terlalu jauh ya Tracknya Juga tidak Terlalu tinggi Bukitnya Tapi Jalannya itu terjal Di awal Terjal di awal Jadi udah Menguras habis energi Dan semangat gitu Jadi Pas melanjutkan perjalanan Hanya Misalkan energi Sisanya saja Kalau dia Kalau saya masih Tiga Tiga balik Juga kuat Sudah di Ketinggian Sekitar 700 Meter Di atas Mdpl Meter Di atas Permukaan laut Ya kan Di ukurnya Di atas Permukaan laut Rata-rata air Rata-rata air Lautnya Semenangkan 0 Jadi permukaan Air laut Semenangkan 0 0 Mdpl Kalau kebawahnya Mdpl juga Meter di bawah Permukaan laut Disebutnya Bukan pegunungan Tapi Seperti Kalau yang Paling Paling dalam di laut Sekarang Adalah Palung Nadi Enak Sekitar 40 Eh Pokoknya Awalnya itu Berhenti Bukan Beliau Bawa Congkar Yang Cangkar yang ke guys apalagi sambil nge-prog kayak gini cuma ada tanjakan rahuh tanjakan rahuh itu terinspirasi dari rasa capek dan rasa pengen cepat sampai dan juga rasa sesak nafas mengapa karena bisa dilihat disini langsung ke bun 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 ya jadi mungkin sesak nafas dan mengurus energi sehingga ketika kita berjalan di tanjakan ini kita sering gitu ya sudah dari tadi saya gendong ini tanjakan rahuh tanjakan rahuh yang terinspirasi dari oke guys sekarang kita mau istirahat dulu sekitar 15 detik dimulai dari sekarang oke guys akhirnya setelah 15 detik istirahat kita melanjutkan perjalanan dan sekarang kita udah nyampe ini bentar lagi kita awalnya kada jalan kada jalan bisa nah guys setelah lama berjalan akhirnya kita sampai di pos 2 Ayo kita percepat ya guys perjalanan supaya durasinya tidak terlalu panjang nah ini adalah tanjakan terakhir kemudian sudah masuk di area perkemahan ini adalah gerbang mulai mari kita lihat ke dalamnya guys oh iya teman-teman saya menambahkan sedikit nih menurut saya sih dari pos 2 ke puncak itu pendek banget ya jadi agak gimana gitu ya jadi mending sekalian gak ada aja kalau menurut saya tapi saya lihat tadi di pos 2 adalah percabangan jalan ya sebenarnya kedua jalan yang saya lewati atau yang ke atas pun sama kesini tujuannya mungkin yang jalan ke atas barusan adalah jalan lama ya namun karena adanya pohon yang tumbang juga ranting-ranting jadi sudah tidak terpakai lagi akhirnya membuat jalur baru yang lebih enak nah ini adalah tampilan di puncak jami aki di hari minggu ya guys ya biasanya jami aki atau puncak-puncak lain selalu rame di malam minggu oke guys selain disuguhkan pemandangan alamnya yang sangat indah sekali ya guys jami aki juga menyediakan fasilitas seperti tong sampah di berbagai penjuru kemudian ada warung juga ya ada di jajaran depan ada warung jadi kalian kalau gak bawa logistik banyak bisa jajan di atas ya selain itu disini juga terdapat musola ya karena tujuan muncak juga salah satunya yaitu melihat keagungan Tuhan ya kalau subhanahu wa ta'ala nah kemudian ada air atau WC ya biasanya nah seperti ini biasanya oke guys setelah beberapa saat menikmati keindahan alam di bukit jami aki akhirnya kita pulang ya guys ya mudah-mudahan bisa kesini lagi eh estimasi pulang sih lebih cepet ya dari pada naik karena mungkin medannya tidak akan terlalu capek oke guys untuk perjalanan pulang tidak akan saya eh tayangkan semuanya ya karena perjalanan yang ini kan sudah ya jadi langsung saja kita ke perjalanan yang track di bawah ya guys ya oke guys sekarang kita sudah masuk ke tenjakan atau turunan yang pertama dari basecamp yang lumayan curap dan ini kalau bisa dibayangkan ya guys kalau pas musim hujan sama banyak tanah di sini oh mungkin akan lebih susah dilewati karena akan licin banget diperkirakan berapa derajat ya ini tanjakan yang pas naik enggak tervideo ya karena pas naik bener-bener capek pas lewat ini akan mungkin milustusnya perlu tuutur gun Brian turunnya itu harus tutur gun burubun whoa guys setelah kita melewati canjakan atau pudunan dengan bebatuan ya sekarang kita melewati yang di pure eh di semen semen di mana tuh beton nah setelah itu kita sudah sampai lagi di base game Oke guys setelah lama kita berjalan akhirnya kita sudah sampai di parkiran atau di base camp ya misalnya registrasi atau urus si maksi ini dia base camp juga tinggal masuk saja ke sana dan di pinggir base camp terdapat parkiran pokoknya di bawahnya juga ada parkiran motor dulu mobil lumayan luas lah untuk parkiran Oke guys terimakasih telah menonton jangan lupa like comment and share sebanyak-banyak guys subscribe jangan lupa terima kasih babay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh